Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Kali ini Untuk yang pertama kali Di tanggal 20 Eh tanggal 5 Agustus 2020 Kita akan prepare untuk pembuatan Arang sekam Untuk proses Penanaman CMK Lolai Ya Di sore kali ini Terdapat 50 sak Atau 50 karung Terdapat 50 karung Sekam yang akan dibuat Arang sekam Ya Untuk 50 karung ini digunakan Untuk Luasan lahan 2000 meter Ya untuk luasan lahan 2000 meter Kita lihat saja Bagaimana prosesnya Nanti di belakang ya Nah kali ini Akan dibawakan oleh Mas Tamgis Selaku Pemegang lahan Nah pada sore kali ini Kita prosesnya adalah Pembuatan arang sekam Nah Peralatannya adalah Kasah Kasah yang kecil Untuk yang biasanya Untuk Ayaan pasir Nah itu Setengah meter Dibikin lingkaran Nah setelah itu Ditanam di tengah Tengah Untuk Proses Pembakarannya Nah Dalam satu tumpuk Kita Beri hanya Dua karung saja Supaya Tidak terlalu sore Untuk Prosesnya Nah Pada sore kali ini Kita coba Membuat Empat karung Ya Apabila Berhasil Untuk besok Kita buat Enam karung Atau delapan karung Supaya prosesnya Lebih cepat Gitu Nah Prosesnya cukup mudah Cukup dilingkari Di area Apa tadi itu namanya Kawat Kasah Yang dibuat Bulat Gitu Nah untuk sebelahnya itu Sudah Sudah Hidup ya Nah tinggal menunggu saja Sekitar Empat atau lima jam Nanti setelah Hampir jadi Kita siram Supaya tidak jadi abu Karena kan yang dibuat Itu Arangnya Bukan abunya Yang dipakai Gitu Nah Jangan lupa Like Subscribe Subscribe And comment Channel youtube Kita Di Hafifam Ya Ini untuk proses Tanaman CMK Lolay Dari Mas Alay Yang ada di Uni 2 Kita coba menerapkan Di Jawa Timur Di Jawa Timur Ya Sesuai dengan ilmu yang telah Beliau terapkan Dan Sesuai dengan youtube-youtube yang sudah ada Semoga ini menjadi Selamat menerapkan Ya selamat sore Rekan-rekan semuanya Ini adalah Proses setelah Sekitar Empat jam Pengarangan Sekam Ya Untuk yang ini Sudah hampir selesai Kurang lebih Empat jam Sekarang Pemadaman Agar tidak menjadi Abu Kalau untuk yang Ini Masih Belum selesai Mungkin ini Sekitar Satu jam Lagi Nah Jadi proses pengarangan Ini harus selalu Dijaga Supaya tidak menjadi Abu Nah Eh Sambil Terus diberi air Dan Dibolak-balik Ya Paling Taruh Sanggul Nah Agar Eh Bara Benar-benar Mati Ya Agar Bara Benar-benar Mati Tidak Terjadi Pembakaran Berkelanjutan Ya Tidak 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 Tidak